perbedaan fitur mutasi rekening dengan histori transaksi pada mobile banking BPD Bali Oke teman-teman pengguna mobile banking BPD Bali terima kasih sebelumnya atas support kalian semuanya hari ini saya akan bahas sedikit mengenai fungsi fitur mutasi rekening dan histori transaksi pada mobile banking BPD Bali baik yang pertama mutasi rekening fitur mutasi rekening ini berfungsi untuk menampilkan adanya dana masuk atau keluar yang terjadi selama satu bulan transaksi saja jadi jika teman-teman enggak mengecek transfer biaya transfer dan dana masuk itu hanya bisa teman-teman lakukan selama satu bulan terakhir kalau lebih dari satu bulan terakhir sudah tidak bisa dicek lagi pada aplikasi ini kalau teman-teman hendak mengecek mutasi yang lama atau lebih dari satu bulan terakhir teman-teman bisa langsung ke bank untuk mencari rekening korannya nah yang kedua adalah history transaksi fitur history transaksi ini berfungsi untuk menampilkan status transfer yang lebih lengkap teman-teman bisa lihat pada layar inilah bukti transfer yang kita lakukan menggunakan mobile banking BPD jadi kalau teman-teman hendak mengirim bukti transfer kepada seseorang teman-teman bisa gunakan fitur history transaksi ini kemudian klik transfer yang ingin di share kemudian klik share lalu pilih tujuan kalian share kemana saya contohkan ke WA ya teman-teman nah ini tampilannya teman-teman kalau teman-teman ingin tampilan seperti pada aplikasi yang tadi gampang tinggal screenshot saja kemudian kirim gambar itu ke medsos yang diinginkan oh ya teman-teman fitur history transaksi ini hanya bisa digunakan untuk mencari bukti transfer selama satu bulan terakhir ya teman-teman jadi kalau lebih dari satu bulan itu tidak akan bisa untuk dicek jadi sama kalau teman-teman hendak mencari bukti transfernya yang lebih dari satu bulan silakan teman-teman pergi ke bank untuk mencari tahu atau mencari rekening korannya temen-temen ya Oke demikian pembahasan dua fitur pada mobil banking BPD Bali yaitu mutasi rekening dan juga histori transaksi terima kasih telah menonton semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa pada video-video selanjutnya sukses selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati